Kita beralih ke berita teknologi, Apple mengklaim tak akan menggunakan lagi prosesor Intel untuk produk komputer terbarunya. Sementara Google melaporkan bahwa pendapatan iklannya akan jelok akibat pandemi. Dalam pengenalan produk dan software barunya Apple menekankan akan ada masa transisi dari penggunaan Intel ke prosesor buatan Apple yang diklaim akan lebih cepat. Apple juga memperkenalkan sistem operasi terbaru mereka yakni iOS 14 yang memiliki kemampuan update mandiri terhadap beberapa aplikasi serta desain homescreen terbaru. Acara ini berlangsung sejalan dengan gelaran Worldwide Developers Conference yang digelar secara virtual. Sementara berdasarkan laporan e-marketer anak usaha alfabet yakni Google mengalami penurunan pendapatan dari iklan. Penurunan hingga 5,3 persen ini menjadi yang pertama sejak 2008. Penurunan ini disebabkan tidak adanya iklan perjalanan yang merupakan sektor paling terpukul karena pandemi COVID-19. Sembilas.